Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah tingkatkan koordinasi dalam menjaga konservasi dunia yang ada di Indonesia. DPR meminta pemerintah menindak tegas pihak yang terbukti bersalah atau melanggar regulasi yang mengakibatkan kerusakan alam di destinasi wisata. Ditemui saat menghadiri rapat paripunna DPR RI di Gedung Santara II DPR RI, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Sultan Adil Hendra menilai terjadinya perusahaan terumbu karang di Raja Ampat oleh kapal MV Kaledonian Sky dari Inggris disebabkan lemahnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dalam menjalankan regulasi yang telah ditetapkan. Sultan berharap kementerian terkait memberikan pendampingan kepada SDM yang ada di daerah sehingga kejadian sama tidak terulang kembali. Tentu adanya masuk kapal, ada masuk pelancong yang tidak mengikuti rambu-rambu yang telah ditentukan. Sementara kita saat sekarang lagi membangun imit, lagi membangun bagaimana promosi wisata kita baik. Pendapat senada disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI Nur Ahmad. Menurutnya perusahaan terumbu karang di Raja Ampat oleh kapal MV Kaledonian Sky dari Inggris patut disesalkan. Untuk itu Nur Ahmad meminta kementerian pariwisata membuat rambu-rambu perlintasan kapal agar tidak terjadi kembali rusaknya terumbu karang pada area konservasi akibat melintasnya kapal besar. Dan itu harus ada kompensasi yang besar untuk mengembalikan, paling tidak untuk memulihkan terumbu karang tersebut. Karena Raja Ampat itu konservasi dunia. Helmi Darmawan dan AD TVR Parlemen melaporkan.